Bagnasi sudah jadi bubur, terlanjur jadi istri Atta Halilintar. Sosok ini bocorkan bahwa Aurel Hermansyah bukan mantu idaman keluarga gen Halilintar. Benarkah? Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Aurel Hermansyah kini sudah resmi menyandang status istri Atta Halilintar. Kisah asmara keduanya yang penuhi kaliku akhirnya berakhir di pelaminan. Bahkan ada pernyataan bahwa Atta memutuskan cintanya dengan Aurel. Saat Aurel di Jakarta pun keduanya tidak bertemu atau membuat konten bersama lagi. Nah, sebenarnya rumor itu tidak sepenuhnya salah. Setelah beredar isu miring keduanya, Aurel pun lantas membenarkan jika dirinya sempat tak bisa lagi mendampingi Atta sebagai kekasih. Tadinya aku sempat bilang, Aku sudah enggak bisa, Sempat momong kayak begitu. Karena kan namanya orang pasti punya sifat yang ada buruknya. Aku bilang, Kalau kamu begini terus aku enggak bisa, Kata Aurel seperti dikutip Jumat tanggal 29 Januari 2021 dari Youtube The Hermansyah A6. Jadi lebih baik enggak usah dilanjutkan. Enggak apa-apa. Yang penting, Maksudnya kita kenal baik-baik. Kita putus juga baik-baik, Kata Aurel menirukan ucapannya kepada Atta pada saat itu. Aurel juga mengatakan jika dirinya sempat tak berkomunikasi dengan Atta Halilintar selama beberapa pekan. Namun, Dua hari sebelum tahun baru 2021, Atta membangun komunikasi kembali dengan Aurel. Atta ingin bertemu dengan Aurel, Ashanti, Dan Anang Hermansyah untuk berpamitan secara baik-baik. Akhirnya kembali terus ya sudah. Kami ngobrol. Maksudnya keluarin unek-unek satu sama lain dan akhirnya pas udahan keluarin unek-uneknya. Ya sudah deh. Begitu. Baikan. Ujar Aurel. Meski sudah berbaikan dan mengaku akan segera melangsungkan pernikahan. Ahli Tarot, Denny Darko sempat mengatakan jika Aurel masih ketakutan karena hal ini. Bahkan Denny juga menyebut kriteria mantu idaman Ibunda Atta. Hal tersebut terungkap dalam wawancara Denny Darko di Youtube ESGE Entertainment dikutip dari Nova. I.D. Pada selasa tanggal 3 Maret tahun 20 lalu. Karena Aurel sendiri sepertinya masih ketakutan karena sepertinya jenis wanita yang diharapkan untuk bisa mendampingi Atta oleh sang Ibunda. Bukan seperti Aurel. Jelas Denny. Kayaknya harus seperti adik-adiknya Atta Halilintar. Harapan mamanya ini yang menunjukkan muslimah harus seperti apa. Tambahnya. Meski begitu, Denny mengatakan bahwa Aurel masih bisa berubah sesuai harapan Ibunda Atta dan hubungan keduanya berpotensi menjadi lebih serius lagi. Tapi mungkin Aurel bisa berubah menjadi seperti itu. Ucap Denny. Sebenarnya hubungan ini berpotensi juga sampai akhirnya mungkin akan jadian. Lanjutnya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.